Oke ya ini sekalian apa eh ngedit tutorialnya sih editan Herman ya yang ketiga sesi ketiga ini saya coba sharing tentang bagaimana sih eh apa video editor gitu ya video editor jadi kan kalau misalnya kita punya video nih entah itu dari HP ya entah itu seperti saya misalnya suka bikin tutorial dengan pakai screen recorder nah screen recorder kalau dulu saya seringnya pakai bandycam ya bandycam itu ngebentuk satu folder gitu di dokumen semua rekaman dari bandycam itu lari hanya ke situ nah kemudian kadang saya pakai bandycam kadang enggak gitu daripada nyebar kemana-mana saya kumpulkan jadi satu gitu mumpung sudah kebentuk satu folder bandycam ya walaupun sudah nggak pakai bandycam lagi ya saya apa tetap hasil rekamannya larinya ke situ seperti ini tadi sudah saya ngerekam ini apa ini editan Herman ya eh yang sesi ketiga itu kan kalau kita buka video editornya yang kebetulan saya usulkan ke Dora itu pakai filmora ya Wondershare Filmora yang sekarang 8 versinya ya yang paling baru 8,5 Nah itu eh kenapa kau pilih itu saya sudah muter-muter nyari gitu ya pakai eh macem-macem eh yang paling dari segi tentunya kan kalau kita memilih program yang paling cocok yang sesuai dengan keadaan kita gitu kan kalau mau bagus ya pakai Sony Vegas gitu pakai Adobe Premiere gitu cuman kan sistem kita nggak mendukung nggak mendukung itu kan artinya kurang cepat kita nggak pakai SS di memori terbatas gitu kan jadi kita cari yang low entry aja ya cuma tidak menutup kemungkinan dia punya fitur-fitur yang dimiliki oleh video editor yang lumayan bagus gitu ya jadi nggak jelek-jelek amat nah ini saya ketemunya ya oh atas apa input orang-orang juga gitu di internet yang yang lumayan bagus ya namanya filmora ini ya Nah ini kalau kita buka ya untuk semua video editing ya saya sudah lihat ya kira-kira begini tampilannya ya jadi ada timeline ya ada timeline nah timeline ini eh apa jadi kalau misalnya kita ada ada kumpulan album ini album berisi foto dan video kita kita jadikan satu terus kita kemudian import kesini ada tulisan import import itu bukan berarti cuma membaca list list file-nya aja nanti kita apa munculnya disini gitu ya bukan-bukan berarti dia nge-import file-nya itu kedalam masuk kedalam sini enggak kita cuma daftar file-nya aja bahwa saya ada loh eh apa file video namanya ini namanya ini kan gambar cobek cobek namanya ini editan Herman nah editan Herman tiga kan belum masuk nih makanya kita import lagi ya Nah ini dia langsung menuju ke foldernya si bodycam itu karena kan bolak-balik saya nge-import dari situ video hasil rekamannya naruhnya ke situ kalau teman-teman ada di tempat yang lain ya cari misalnya di video ini gitu kan ya tinggal di apa tentukan aja gitu ya saya adanya di bodycam sini nah ini yang baru saya rekam tadi editan Herman ini kita open nah open itu bukan berarti ngebuka file-nya bukan ya dia cuma nge-import ke apa nge-import daftarnya aja ya jadi sekarang ada editan Herman nah kalau kita mau ngedit nah baru kita masukin ke timeline sini gitu dong ya jadi kita tak di plus ini ya itu project ya klik nanti dia akan masuk ke sini gitu nah ini baru nih dia kita apa namanya betul-betul buka file-nya sehingga kalau kita apa namanya eh tas gitu ya itu nah itu ada eh ada bunyinya gitu ya gitu jadi nah ini ini kan eh apa ini namanya apa ini sim pokoknya kursornya ini ya tempat dia berada itu itu bisa kita motong gitu ya kalau ada mau diedit ya untuk nambahin apa namanya efek ya efeknya misalnya transisi kita mau mau transisi seperti apa ini kita bisa lihat dulu nih kita klik disini nah nanti nah ini contohnya nih ya transisinya seperti itu gitu kalau kita mau ya kalau kita mau kalau enggak ya enggak usah gitu ya nah ini kan jadi ada ada kayak list gitu itu isinya kalau di media ya album kita kemudian sampel color ya terus kalau music ya apa namanya eh kumpulan atau album musik yang dia punya untuk kita pakai sebagai musik background atau foreground ya terserah kita terus teks atau kredit ya ini dia kalau kita pilih ini ini bentuknya kayak apa sih tampilannya gitu ya kita play Oh ternyata dia begitu gitu misalnya ini ini apa sih ini bentuknya kita klik Oh begitu ini nanti kita bisa edit kalau mau ya jadi misalnya eh di sini eh kita mau kasih judul nih ya eh kasih judul di sini misalnya ya Nah ini eh kita mau kasih judul bentuknya begini kita tambahin aja ini plus gitu jadi nanti dia akan masuk di kursornya yang terakhir kita tentukan ya Nah ini kalau kita klik drag disini dia akan melebar akan menyempit gitu ya jadi kalau misalnya ini terlalu sempit ini misalnya berapa tiga detik apa-apa detik kan dia terlalu sedikit nah ini kita bisa kayak di zoom out gitu nah ya kayak di zoom out supaya kita bisa ngedit di sini jadi jadikan kita tadi mau kasih judul jadar ya kita udah pilih ini judulnya ya kita double-klik disini klik-klik Oh ya baru kita mau ngasih sesi misalnya ini misalnya ya editan edit layout ini kan ada lower text nih ini bisa kita edit juga ya kalau misalnya mau kalau enggak ya kita bisa hapus saja misalnya lanjutkan kita ya misal gitu nanti gimana eh kita oke dulu ya hasilnya ya kita coba tes dari sini kita tekan spasi tuh gitu ya ya itu dia nah gitu nanti misalnya kita dengerin teruskan nanti di kapan tahu mau ngedit lagi eh tinggal ditambah-tambah aja misal misalnya ada eh elemen elemennya eh emoticon dan menemotikan emoji ya nah gini misalnya mau munculin emoji disitu ya ini kita tambahin sini misalnya tuh gitu nah ini kan dia gede tuh dia akan muncul gede oh gitu kan nah kalau mau di edit ya di edit ya kita kecilin aja gitu mau edit disitu munculnya disini ya mau di terus sedikit nah sejak kayak apa bentukannya apa eh eh tampilannya kayak gitu nah gitu ya darah ya gampang dar nah jadi eh ada misalnya misalnya disini kita mau pakai eh ini eh overlay misalnya ini nah ini blockbuster misalnya udah mau ledakan wah boom gitu ya kayak apa itu jadinya kayak gini ya nah ini ini termasuk efek yang yang apa yang rumit ya maksudnya efeknya rumit tapi di di apa ditampilkannya atau dibuatnya mudah deh pakai program filmura ini makanya orang banyak yang pakai film karena dia sederhana tapi kumpulan efeknya itu bagus gitu ya kalau yang apa namanya apa program-program lain yang yang gratis seperti shortcut gitu ya PS PS PC ya itu itu juga bagus juga saya juga mau belum belajar cuma rasa pengen-pengen yang bisa itu juga ya gratisan gitu ya tapi dia kan enggak 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 banyak agak-agaknya begini ya ini kita juga bisa efeknya nanti kita copy kesana sih bisa gitu ya misalnya ada ini kayak apa sih dia tuh apa penampilannya nih lihat tuh gitu terlalu fiu 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 wuah Star Wars bener ini ya kan kita kita itu dan habis ini dor setelah kita Oh ya ini background-background musiknya ini penting ini dor ya kebetulan sih kalau si filmura ini musiknya backgroundnya banyak nah pentingnya kenapa karena kita coba sekarang kids jaman now ya apa ya vlog-vlog sekarang itu kalau kalau nggak ada background musiknya tuh doll ya artinya tidak menarik ya nah ini kita bisa bisa apa masukkan kita sebelumnya kita bisa pilih dulu terus kita dengerin kayak apa itu nah kalau sudah Oh iya seh pakai itu aja bagus gitu misalnya ya nah ini kita masukkan nah ini ya kita masukkan tapi sebelumnya ini kita pepet dulu supaya kita tahu masukinnya dimana ya kalau kalau kecil kan ini nggak kelihatan ya makanya tadi perlu di zoom out gitu zoom in nah ini dia sampai sini dia hampir 45 menit ya 43 menit videonya ya Nah saya mau mulai masukin si musik ini dari awal ya ya kan Nah itu saya makanya geser ini paling kiri ya paling awal kita masukin plus lagi plek nanti dia masukin ke bawah sini tuh ya jadi ini ini isinya track-track door ya yang sih di bawah ini selain timeline ya selain apa dimensi waktu dia juga track tracknya ada teks kita masukin ya kan ada musik kita masukin nanti ada itu tadi overlay ya elemen-elemen lodakan segala macam itu nanti dimasukin di tiap track yang kalau dia perlu nambah track jadi akan nambah track gitu ya Nah musik ini disediakan dua track tapi bukan berarti eh cuma dua track ini bisa add new track lagi kita ya misalnya kita ada suara drum saja tapi musiknya itu juga gitu kan bisa nambah track lagi ya Nah eh apa di track ini track musik ini kita udah plus ini tadi ya kan Nah ini kita bisa edit nih ngeditnya caranya di double-click di bendanya klik-klik ya Nah dia muncul begini mau mau kecepatannya mau satu kali mau lebih lambat lebih di apa cepat ya kan nah volumenya kan kita nggak bisa seratus lor kalau enggak kan nanti suara gua kan yang ada di tutorial itu eh apa akan eh kebanting sama suara musiknya ini kalau 100% ya kan nah volumenya diturunin biasanya background itu di bawah 15% ya Nah ini saya pakai misalnya eh 8 10 lah ya nah ini kita oke kita coba dulu nih eh didengerin dulu gitu ya kalau sudah bagus ya kita sudah cocok ini dengan eh tadi 10 tadi kan nah kalau sudah cocok nah ini tinggal kita copy ya kita klik disini kita ctrl C ya kita copy kita copy kita paste disitu paste kita paste terus pokok ini kita paste ini kan mau mau apa lagunya kan nggak cuman enggak sampai tiga menit apa jadi harus kita copy banyak-banyak nah nanti kita atur lagi ya pokok kita copy aja sepanjang eh apa tutorial kita itu misalnya ini udah misalnya ya Nah ini kan kita nanti bisa diatur lagi nah gitu tuh ya nanti 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 jadi looping dia lagu itu lagi lagu itu lagi ya kalau mau ganti lagu sih nggak apa-apa tapi gua sih biasanya satu lagu aja eh menghabisin waktu buat ngedit video eh ya lebih produktif buat bikin tutorial nanti ada lagi lagi yang lain ya terus ini terus tambahin lagi disini tuh ctrl V ctrl V paste paste ya paste lagi nah ada ya atau mau di paste terakhir kalau kamu boleh Nah kalau mau udah terakhir begini kan berarti ini itu bisa kita potong kita bisa klik kita drag dia akan nah di ini akan akan nempel dia dengan akhirnya disitu gitu maksudnya ya nanti disini kita edit lagi ya double-click ini kita bisa fade out jadi musiknya lama-lama akan berhenti misalnya ada tiga detik gitu ya atau oke terserah misalnya ini gua detik akan fade out gitu akan berangsur mati gitu ya kita save dulu nih eh nah nge-save ini juga bukan berarti nge-save videonya bukan kita nge-save projectnya saja kalau mau nge-save filmnya itu namanya rendering rendering itu menge-export ya nah ini dia tombol exportnya ini kita mau menge-export formatnya apa formatnya apa UMV ya WMV MP4 API ya MOV ya gitu ini apa format-format yang jaman now pokok ini kita kudu ngomong jaman now semua ini ya misalnya kita kasih nama nih nama outputnya disini terus eh yang yang kita perlu apa perhatikan juga resolusinya nah ini yang penting ini nanti kira-kira mau di akses dimana gitu ya dan kalau mau di HP jaman now itu biasanya sih 1280 kali 720 ya itu yang 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 banyak layar-layar sekarang HP itu di disini begitu juga di laptop laptop itu apa layarnya itu rasionya 16 16 per 9 ya 16 apa panjangnya lebarnya 9 nah ini dia ini dia apa resolusinya ya jadi kalau kita mau di HP atau mau di laptop atau mau di PC ya kalau PC sekarang juga layarnya kan sekarang lebar-lebar ya bukan bukan segi 4 lagi bukan 3 banding 4 lagi tapi 16 bagi 9 sekarang yang melebar-lebar itu juga ini juga cocok gitu ya gitu nanti disini eh kalau aku saranin dicoba-coba aja gitu dicoba-coba tuh artinya gini eh coba bikin satu klip dulu yang gak terlalu panjang ya misalnya semenit gitu nah ini nanti Dora coba ini good better best itu seperti apa hasilnya gitu ya gitu juga dengan ini nih eh kalau aku begini panunya settingan yang biasanya jadi resolusikan 1280 kali 720 ya untuk di HP di laptop itu bagus kemudian frame rate nya itu eh 30 frame per second fps itu frame per second ya nah 30 itu apa 30 itu 30 frame per detik nah jadi eh apa kalau kita kurangi sih bisa saja ya kurangi ya dia sampai 15 cuman 15 fps cuma ini jadi kayak putus-putus gitu dong ya nah ini supaya agak halus gitu nah bitrate bitrate itu kayak resolusi gitu kayak resolusi ya makin gede makin makin halus gitu ya makin tajam gitu ya cuma kan pembacanya gitu ya kalau kita mau sharing di YouTube ya jangan gede-gede juga kalau gede-gede sampai 80ribu kbps ya ya apa yang mau nonton ya akan buffering terus gitu makanya apa kalau saya di 3.000 4.000 3.000 4.000 nah ini juga harus di harus di explore sama Dora ini ya kalau kita sudah main di video editing ya di video editing ya pokoknya di coba lah video bestnya dia dia bestnya di 7.000 ya kalau goodnya dia di 4.000 gue di 4.000 aja udah bagus gitu ya habis itu oke nanti kita ekspor nih nanti dia baru jalan gitu ya ekspor ini size 1,39 ini juga tergantung dari lama eh videonya gitu ya ini 40 43 menit itu satu koma 1,4 giga gitu ya tapi juga itu tergantung dari kalau kita efeknya banyak oh musiknya banyak gitu ya itu juga eh mempengaruhi size-nya gitu ya jadi eh apalagi eh apa ini sebetulnya tinggal tarik-tarik ini aja sih Dora eh transisi ya kalau misalnya ini kan aku kan kejadiannya karena aku bikin screen recordernya jadi satu file kan jadi ini jadi transisinya agak susah gitu ya bisa saja misalnya begini kalau kita mau bikin mau coba transisi ya Nah sebelum sebelum ini sebelum judul aku mau kasih sesuatu aku disitu mau ada transisi ya nih eh eh di sini Nah itu aku potong dulu Dor nah dia kan kepotong nih nih ini dan ini nah ini aku bisa kasih transisi nih gitu jadi misalnya kasihnya coba ini kayak apa bentuknya Oh gitu kalau ini bentuknya Oke gitu nah ini misalnya aku pakai ini ya ya aku tarik aja nih eh tariknya mau disini mau disini atau mau disini gitu kalau di tengah dia nanti ngambil sedikit yang waktunya di sini ngambil sedikit yang klip yang berikutnya gitu jadi nanti bentukannya begini Oh nggak nggak kelihatan ya coba kita pakai yang lain karena ini dia satu dibagi sih ya coba ya Oh gitu ya ya gitu oke jadi misalnya nanti disini lagi nah ini di pas dia muncul itu ini kita mau potong lagi terus ya kita kita kasih eh apa transisi lagi kita kasih transisi ini kayak apa Waduh pusing dah Oh ini apa Nah gitu misalnya ya ini ya Hai teman-tidak kelihatan ini efeknya nggak kelihatannya kelihatan yang 33 dimensi ya misalnya apa ini ini ya bisa gak nih bisa nggak nih gitu ya misalnya gini media kita tambah nih kita mau Oh apa nambahin gambar misalnya ya gambar-gambar ini misalnya pakai ini kita copy dulu sini nah apa kita masukin dulu ini sih gambarnya ya tuh plus di gambarnya nah ditaruh situ ya Nah itu kan nah ini kan eh gambarnya media 5 detik ya kalau kita mau tiga detik ya 5 detik nggak apalah 5 detik terus itu transisi disitu tadi misalnya begini terus dikasih disini lagi misalnya ini baru akan kelihatan tuh gitu ya gitu ya karena dia apa nggak kelihatannya itu karena si ini jadi satu apa satu untuk klip yang fluid ya yang 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 stream jadi nggak kelihatan eh apa transisinya itu kecuali yang kalau ini kan dia di di cube ini kan di dibuat segit apa tiga dimensi gitu jadi kelihatan transisinya kalau yang lain ini seperti kayak fading ya seperti itu kayak enggak enggak anu aja enggak enggak kelihatan nah ini mungkin kelihatannya coba ya coba pusing-pusing kan Oh gitu ada daftar ada apa albumnya ada Viewernya ya Viewernya ya Viewernya ya Viewernya ya Viewernya ya ada cover untuk sekaligus untuk tempat kita edit ya Jadi kalau ada barang-barang yang bisa di edit misalnya apa disini nah seperti ini itu bisa kita double klik klik-klik nah dia akan edit di sini ya habis itu ada timeline ya timeline ini isinya track track ya dan waktu track dan track terhadap waktu ya waktu ini kalau bisa kita klik dan drag itu bisa menyempit bisa melebar ya zoom in zoom out kemudian juga ada beda-bedanya ini media ada musik ada teks ada transisi ada filter ya ada overlay ini semua bisa di bisa dilihat dulu kayak apa misalnya ini extremely dirty film ya kita klik disitu kita lihat Oh begitu tuh ya kayak kayak kotor gitu ya kayak film lama gitu ya itu bisa kita pasang di kita bisa aplikasikan ke film kita ya Nah habis itu yang terakhir itu adalah eh apa namanya ekspor ya ekspor itu isinya ini format yang harus kita pilih kemudian eh namanya terus kemudian settingannya filmnya kayak apa audionya kayak apa ya ini juga harus di eksplor gitu ya kalau Dora filmnya pendek-pendek semenit dua menit itu sampai lima menit 10 menit ya itu ya enggak papa pakai yang better yang best nggak apa-apa supaya orang eh apa jadi Dora ekspor sekali tapi bisa dipakai di 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 medium apapun gitu di medium itu misalnya gini bisa di internet ya bisa di sharing pakai WA bisa di play di apa dimainkan di laptop kemudian diprojeksi ya proyektor gitu jadi mediumnya terakhir nanti orangnya mau menikmati itu via apa itu menentukan kita eh dalam ekspor ini rendering hasil akhirnya ya gitu saya kira itu eh apa yang paling lama itu memang rendering itu jadi kalau 45 video 45 menit ya dia juga kayak kayak di play gitu di play tapi sambil direkam gitu ya jadi ya renderingnya selama itu juga gitu ya gitu saya kira apa mudah-mudahan introduksi terhadap video editing ini akan berguna buat Dora apa namanya setidaknya nanti kalau ada sudah ada bahannya Dora coba-coba terus nanti hanuk di sharing kayak apa gitu ya gitu lupa jangan lupa kau apa kalau sudah mulai bikin video editing harus sudah punya akun di YouTube ya jadi harus bikin eh kan kita sudah punya Gmail nah YouTube itu juga punya punya nyasi Google juga gitu jadi tinggal pakai akun kita Gmail itu di YouTube di channel disitu ya kamu upload nanti bisa di bisa di sharing di sharing itu enggak cuman buat orang lain dan nikmati ya cuma bisa eh ini gua bikin ini gimana berapa menurut pendapatan jantai gitu kan bisa apa nambah itu nambah-nambah masalah lah pokoknya oke dar gitu darah mudah-mudahan aduh jelas Assalamualaikum